Halo guys, welcome back to my channel, kali ini kita akan mereview Xiaomi, Xiaomi Mija, Xiaomi Mija shower temperatur, ya jadi temperature LED, oke kita akan unboxing dan kita akan lihat shower thermometer ini, jadi dia sebenarnya ini berfungsi sebagai indikator agar kita mengetahui air yang keluar dari shower kita itu berapa panasnya, ya, oke kita kan unboxing dulu, oke, bentuknya seperti ini, bentuknya seperti ini, ini setengah in ya, ini setengah in, drat dalam, dan ini setengah in, drat luar, ya, jadi tekan konekin di shower kita, ya, disini ada, ada temperaturnya, oke, gimana cara menyalakannya, oke, kita akan coba menyalakannya dia, oke, jadi ini dia, ini bahannya kayak plastik, ya, plastik cuma yang keras, dan kelebihannya dari alat ini, termometer shower ini, dia tidak perlu menggunakan baterai, karena teknologinya dia itu, jadi gerakan air itu akan meng-create energy buat dia untuk menjalankan display disini, oke, kita akan coba, kita akan coba produk ini, karena disini kita lihat di depannya aja ini bentuknya tidak ada sama sekali tempat untuk baterai, ya, Oke, disininya ada gasketnya, kita akan coba ntar, seperti apa, cara penggunaannya ini, ya, jadi ini hanya sebagai indikator display, sehingga kita mengetahui berapa panas, atau berapa derajat suhu yang keluar dari shower kita, ya, jadi kita bisa mengetahui, itu, ini hanya indikator aja, ya, jadi dia tidak menggunakan baterai, dia bisa meng-create sendiri energinya melalui tekanan air yang keluar, sehingga memunculkan berapa derajat panas yang akan muncul di shower ini, oke, kita akan coba, ya, Oke, sekarang kita akan memasang dia, memasang shower temperatur, ya, Pertama-tama kita lepaskan dulu ini, Lepaskan, Lepaskan dia, Kita pasang, Ini, Pasang lagi, Yang lupa, pasang sealnya, ya, sealnya, ada pasang dulu sealnya, Biar nggak bocor, Kincangin, Kencangin, sampai kencang banget, eh, cukupnya, Oke, Nyalakan, Wow, bocor, Wah, Balik, Nah, Tatep banget, ya, Oke, Sekarang dia muncul, Suhunya, 32, 33, Ini air panas, nih, Jadi suhunya itu udah panas, ya, Air panas, 36, Wow, udah panas, Uh, panas, Kita pakai, Yang idealnya aja, ya, 34 derajat, Dia akan turun, Tuh, airnya, Sini, 33 derajat, Celcius, ya, Jadi dia disini, Dia tidak menggunakan, Dia tidak menggunakan elektrik, Tapi dia menggunakan aliran air ini, Untuk meng-create energi buat display-nya, ini, Canggih juga sih, Canggih banget, ya, Tuh, Bagus banget, ya, 33 derajat, Celcius, Idealnya, ya, Kalau kita kasih air panas, Dia akan naik, Suhunya air panas, 38, 38 derajat, Wah, Wah, airnya panas, Ya, 39, 39, 39 panas, ya, Artinya kita pakai aja, Yang 37, Sedang-sedang, 35, Nah, Ini airnya hangat, Airnya hangat, ya, 35 derajat, Oke, Oke, guys, Demikianlah review dari kami, Ronatech mengenai shower temperatur, Shower thermometer, Semoga informasi ini bermanfaat, Dan berguna buat Anda semuanya, Jika Anda menyukai video ini, Please like dan komen, Jika Anda ingin bertanya, Seputar shower thermometer, Dari Xiaomi, Oke, guys, Sampai ketemu lagi, Di channel kami selanjutnya, See you on top, guys, Bye, Bye, Bye,